Hai pagi semuanya ketemu lagi dengan dianggung agumi nah kebetulan kemarin saya upload ini ya postingan sharing di grup RBI ya masalah pedal time sekarang karena banyak juga yang minta reviewnya bagaimana dan kebetulan juga sudah saya pakai test ride kemarin hanya 40 kilo ya 40 km jadi saya buatkan reviewnya sekarang biar semeton atau teman-teman yang penasaran bisa terobati rasa penasaran nah dalam paket kemarin datangnya seperti ini paketnya nggak ada yang spesial sih ya boxnya sama seperti box pedal pada umumnya cuman disini jelas dijelaskan beberapa penjelasan penting ya seperti i-click quick and easy step-in terus ada startnya segitu rilisnya bahannya dari apa dan segala macem ini made in Portugal saya dapat di harga 700.000 ya diskon 50% di kode roda Jaya Colnago dan pasar di online shop juga banyak masih diskonan ya untuk garansi atau garansinya tiga tahun dua plus satu tahun nah kita sekarang ke pedalnya penampakannya seperti ini terus saya ini apa namanya bedoknya desainnya unik ya makanya saya tertarik kemarin ini seperti ada power meter sebenarnya bukan desainnya unik terus ringan nanti saya sertakan timbangannya clip-in clip-outnya gampang saya sertakan videonya juga terus untuk ini sudah penampakan untuk bahan ini bahan yang ini ini bukan plastik ya bahannya ya ini bahannya resin fiberglass ya bahannya untuk flatnya ini platnya ini untuk ngatur tensionnya ini karbon terus spindle nya spindle ya ya as tengahnya ini dari ya kelihatannya dari stainless steel terus area surface nya ini dari stainless steel juga untuk pengaturan tensinya disini menggunakan obeng minus ya ini bisa diatur tiga tension satu moderate dua dan keras atau kakunya tiga oh iya lupa untuk jenisnya ini serinya Expresso 4 ya time Expresso 4 ini produknya seram jadi sedikit berbeda dari pedal clip pada umumnya yang Shimano atau look ya umumnya ini time saya tertarik kemarin itu desain yang unik bobotnya juga ringan 115 gram per satu ini jadi 230 gram per pernya terus diskon 50% enggak terlalu lonceng cuman ya kalau pedal enggak butuh pedal yang lonceng banget ya Nah itu terus deskripsi lain yang lain apalagi ya jadi udah sih semua coba kita timbang ya sekarang ya dan juga klip-klip-klip-outnya biar ketahuan Nah sekarang saya coba saya coba klip-klip-out dulu ya klip-klip-klip-outnya gampang cuman suaranya agak kurang apa namanya kurang silenya nah segitu saja kerennya itu enggak lalu keras ya cukup segini saja coba bisa dilihat lang enggak perlu senaga banyak coba saya akan enggak bisa dilihat nah setelah tadi coba klip-klip-outnya sekarang saya coba untuk timbang bobotnya tapi saya buka cuman satu ya cuman satu aja saya buka 118 sebentar ya 118 di webnya 230 jadinya ini 236 selisih 6 gram wajar sih ya plus minusnya segitu tadi tadi sudah berat dan juga klip-klip-outnya saya sertakan nah saya lupa juga untuk posisi release nya ini ya release itu 16 derajat cukup kayak tadi geser gitu aja dikit untuk klip-innya juga gampang masukkan sini tekan dikit udah klik sesuai dengan judulnya dia pakai tapal iklik seperti ini tapalnya besar sih ya cuman saya pakai enggak terlalu kotak-kotak sih kalau dipakai jalan ya masih mirip-mirip sama simanu dengan look lah enggak terlalu berisik banget nah demikian dulu itu singkat saya kali ini untuk penasaran buruan bisa dicoba pokoknya review ini jujur baru saya jelaskan ya menurut pengalaman tidak ada sedikitpun yang saya lebih-lebihkan saya kurangi yang setau saya segitu pokoknya dengan harga segitu worth it banget kemarin saya pakai look keo pindah ke sini bedanya sih feelingnya enggak terlalu jauh cuman ini clip-in clip-outnya lebih gampang terus bobotnya juga lebih ringan harga karena ini diskonan mirip dengan keo klasik 3 yang plus kalau harga resminya itu Rp1.400.000 itu mirip dengan keomak 2 atau keomak carbon dan juga simano 105 nah bagaimana menurut saya beton apakah worth it salah salah kata saya minta maaf tidak ada masa sempurna kita ketemu di next video salam sehat salam besok semua